Intro Hey, What's Good Internet? I hope everyone is doing well To start this video, I just wanna say thank you Thank you so much to everyone Yang udah support What's Good Pejaten Kita baru buka, belum nyampe seminggu Tapi setiap hari tuh rame banget Hampir setiap hari rame Terus-terusan seharian I'm speechless, I just wanna say thank you again I can never say thank you enough To all you that supported me And all my business endeavors Much love to you, and with that being said Let's start the video Di What's Good Coffee Pejaten, interiornya Sekarang lagi banyak coretan di tembok, tapi tenang Ini bukan vandalisme, ini ada outline dari pensil Yang nanti bakal dicet pake Cet item buat dudul-dudul sebagai dekor Di dalam yang bakal dikerjain sama Adam Gue penasaran banget sama hasilnya, so far sih Keliatannya unik bentukannya Bantu boy Oke video yang ini kita mulai dengan unboxing sedikit Mail time sih lebih tepatnya Ini ada kiriman dari Hervantis Tanto Dia ini ngirimin deskripsinya disini gantungan kunci wak Instruksi khusus, tolong diantar secepatnya Langsung unbox aja ya Langsung disuruh ngantar ya, cik Ha 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 ha, selesain dulu Selesain dulu Oh iya, ini ada guna Keren juga lu wak Beuh, buka nih Duh Banyak boy Ada message-nya nih Sukses terus ngap buat What's Good Cabang Pejaten Semoga gue juga bisa sukses kayak lo Ha ha ha, amin Rastaklat Jadi instagramnya Langsung aja nih, ada beberapa cuy Keren-keren sih Lo paling suka yang mana wak Gue sih yang letih Cuman adidas tuh ya Adidas wak Jordan letih juga sih Tapi kita coba buka Ini warna pink, ini warna kuning ya Mungkin stiker pinknya abis ya Stiker pinknya abis ya Gapapa Tapi boleh kita buka ga sih Boleh banget Karena kita ngomongin packagingnya dulu aja Packaging kayak gini tuh bagus Kenapa? Karena ketika lu udah Ah bosen nih gue pake yang ini Terus lu nyimpen gitu kan Bisa balik lagi kesini ya Jadi recital Gua mau buka yang ini, yang Jordan Yang Jordan, ini berapa sih? 11 ya 11 ya? Kayaknya sebenernya harusnya sih Ketika misalkan gini Dia kan ngantungan kuncinya ultra boost nih Kayaknya bagus juga Kalo si sneaker chain Terus ada tulisan kayak Jordan apa Terus apa gitu mungkin Gue suka nih filmnya bagus Premium, detail-detailnya juga oke Kemudian ini juga Bounya karet ya? Iya pak kan karet pak Gak kan dicem juga kan? Gue jadi ikutan ngendus Tapi ini bagus, karena ini fleksibel ya Dan ini juga metalnya tebel Ringnya, jadi gak gampang copot Jadi gue pikir gue bakal putih di bagian gue Yang satu ini Lu bakal taro dimana tuh? Kayaknya di tas gue juga sih Oke sekali lagi, terima kasih banget Rastaklap.pnk Jadi siang hari ini gue On the way ke Citywalk di Gajah Mada Karena ada opening gym baru Namanya Anytime Fitness From what I heard Ini adalah chain fitness franchise Yang udah worldwide Dan dia ini buka 24 jam I'm really interested Karena mereka claim Bahwa mereka tuh number one Rated as like One of the best Franchise gym In the world Dan gue pengen tau Sebagus apa sih Fitness gym yang buka 24 jam I wanna know about the equipment The staff And yang paling pentingnya Gue pengen tau juga Model bisnisnya ke apa Karena dari dulu emang gue pengen banget Buka gym Cuma belum pernah kesampean aja Cause it's just so expensive And I wanna know more about the business I already hear the bells I'm a victim of love Calling out to heaven About the war Yeah Oh 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 Sorry kalo agak berisik Ini lagi rame banget But first impression on Anytime Fitness Peralatannya lengkap banget All the fancy brands Life Fitness Torque Fitness Tempat cable nya lengkap Alat-alat kardio nya lengkap Mereka bahkan punya stair master tadi Yang dimana gue jarang banget liat di tempat fitness Dan area free weights nya juga cukup lumayan oke Disini juga belakang gue Mereka udah ada squat track Dan bench press nya untuk fungsi 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 training Dan anak-anak power lifting biasanya Kalo gue liat mereka udah mantau tren nya di Indonesia Well at least in Jakarta Mereka udah mantau kalo misalnya orang tuh udah lebih melek Udah lebih dari cuman body building doang So they have almost everything here Which is awesome Cuma disini yang kurang menurut gue adalah Weight lifting Weight lifting platform What's up with that? Kalo orang mau nge-snatch dan kenanjak Terus banting-banting barbell di sebelah mana? Weight! So fitness industry adalah sebuah industri yang udah gue guluti selama kurang lebih 10 tahun ini Dan 4 tahun kebelakang gue jadi coach, personal trainer Dan suatu cita-cita terbesar gue adalah punya sebuah gym Sesuai gym yang gue suka ya Ada Olympic trainingnya, ada weight trainingnya, functional training, seperti itulah Cuma selama ini tuh gak pernah kesampean Karena modal yang dibutuhkan untuk buka sebuah gym itu besar banget Dan kalo kita liat kompetisi nya sekarang Saingan-saingan bisnis gym di pasaran Itu membershipnya murah banget Dan gak make sense buat gue Gue gak ngerti sih sebenernya Gue gak ngerti gimana profit dari sebuah bisnis gym Dengan capital yang besar banget seperti itu Contohnya ya gym ini Gym anytime fitness ini yang baru buka Kalo lo liat peralatannya disini tuh semuanya bener-bener baru Life fitness yang baru Alat kardionya baru Life fitness tuh salah satu merek yang paling mahal Jadi kalo lo liat gym lo pake brand-brand life fitness itu mahal banget Dan kalo gue estimasi disini dari peralatannya sendiri aja udah bisa mencapai miliaran Belum lagi ditambah sewa, bangunan, dan staff Staffnya juga disitu udah banyak banget Belum lagi ditambah mereka ini anytime fitness gimmicknya adalah Mereka punya sistem emergency Karena anytime fitness ini buka 24 jam Mereka butuh sesuatu yang untuk menjaga keamanan dari customer mereka atau member mereka Jadi staff itu hanya sampai jam 8 malam Setelah jam 8 malam member bisa masuk dengan menggunakan kunci Dan kuncinya ini juga keren banget Kuncinya ini bisa mengakses semua anytime fitness yang ada di dunia ini Ada 4000 cabang lebih kalo gak salah Jadi tamu masuk dari pintu yang berbeda Gym member masuk dari pintu yang berbeda juga Yang dimana mereka pake kunci tersebut tadi Setelah jam 8 gak ada staff Mereka itu disana dilindungi dengan sistem CCTV keamanan Yang mereka itu outsource kalo gak salah dari Australia Sistem perusahaan security dari Australia Member gym juga memiliki akses ke alat-alat respiratori, CPR Dan mereka juga punya kalung yang mereka bisa pake Ambil dari stationnya itu Dimana kalungnya itu ada tombol emergency Jadi ketika member merasakan kayaknya mereka kena serangan jantung Mereka bisa pencet tombol emergency tersebut Dan kalo gak salah Kemarin mereka bilang respons timenya adalah 5 menit Dimana mereka itu akan mendapatkan bantuan Entah itu bantuan medis atau bantuan polisi atau apapun sebagainya Sistem ini juga mahal banget Kameranya aja udah makan uang 500 ribu Hanya untuk kamera CCTV yang connect ke perusahaan security di Australia tersebut Belum lagi alat-alat yang mereka perlukan untuk itu Jadi gak make sense buat gue Gimana caranya bisa balik modal dari bisnis seperti ini Ini tuh gila banget Jadi gue sekarang makin takut lagi untuk memulai bisnis gym Karena liat sayangannya seperti itu Dengan fasilitas yang gokil banget Dengan harga yang gak masuk akal buat gue Ini gila banget sih Tapi ya gue Kalaupun akan buka gym Gue akan buka gym yang bener-bener simple Functional training Lebih personal trainingnya lebih Apa ya Lebih goal oriented Lebih result oriented Dan lebih personal Itu sih yang gue pengen cita-citakan Tapi untuk sementara ini Gue masih lebih fokus ke bisnis coffee shop gue Karena memang this is my brand butter at the moment And I'm really enjoying it Tapi Gue gak akan membiarkan Apa ya istilahnya Kenyamanan ini Membuat gue berhenti mengejar Mimpi gue untuk punya gym So Itu sih yang pengen gue share hari ini Gak make sense buat gue Kenapa bisa balik modal Atau ada orang yang masih berani untuk buka Usaha dengan modal yang gede banget Yang returnnya juga kita gak tau gimana gitu loh Gue gak ngerti bisnis gym sih To close this video Kalo lu gym owner atau Lu punya bisnis gym Atau lu ngerti gimana bisnis gym Please contact me I wanna know more about this Atau kalo lu investor And you know a little bit about gym Contact me Holla at me man I'll do it for you Enough whoring That's it for today's video Thank you for watching Follow us on Instagram For more stories And please subscribe to this channel Peace Anti anti baper Oh yaudah Si putih biru berat gue hari ini Iya Piru dong Ini kan lu yang bikin gak Gimana nih Gimana nih perasaan lu setelah didapet nama dari akbar Ya sudah lah Kalo kata dia Kalo dikata-katain itu tandanya apa? Panggilan sayang Panggilan sayang Panggilan sayang ya Oke Peace lah Gak ngaruh Oke Echa bilang ya nikotin Nikotin tinggi gak ngaruh Dari makanan dari kecil Kita coba kasih ini Tokyo banana signature 9 mili Oke Udah lumayan kental nih Kalo batuk apa sih? Anti batuk aku 15 Sikat Ini 9 Iya Iya Makanan gue nih Ada korigor tuh Kor Lo antem dulu nikotin 9 miligram Jangan jemen jemen Jangan rambut gue doang gimbal kor Coba kita lihat Cuk Instagram gue udah korigor cu Tuh Tuh 9 miligram 5 miligram Pak Mori gue nonton video Pak Mori Anti cemen gue Anti cemen gue Gak ngaruh cuy Gak ngaruh Gak ngaruh Gak ngaruh 9 miligram Gak ngaruh Gak ngaruh Gak tapi Tapi gini Tapi gini Sebenernya dulu tuh Ini vlog lo lama jadinya gak ya Jadi sebenernya dulu tuh gue start dari 3 6 Gue setiap hari 6 Berarti tau Terus gue sempet naik waktu itu ke 9 Habis itu ke 12 9 ini Ini bagian paling gue comfort sebenernya Berarti nantang gue di bagian comfort Gak ngaruh 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 mindset, mindset mindset life is all about mindset bro lo tungguin 5 detik setelah gue itu ya sampe gue telen nih kotin nih tadi nih gue telen nih gue telen, dia keluar nih ini keluar ya, tuh